Teman-teman, jadi kali ini Bunda sedang ada di Dermaga ya, Dermaga Pantai Marina Ancol Kali ini Bunda ingin melihat penyebrangan yang ke Pulau Seribu, Pulau Pari, dan lain-lainnya Jadi ini adalah kapal-kapal yang digunakan untuk penyebrangan ke pulau ya Biasanya para wisatawan nih dari Ancol juga bisa Nah, teman-teman penasaran apakah di musim pandemi masih ada penyebrangan? Simak videonya sampai selesai dan jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel Alifadain Bunda Kali ini Bunda lagi ada di Dermaga Lima nih ya, Marina Ancol Kebetulan tadi kita habis olahraga ya di Pantai Ancol Langsung mampir ke sini, Bunda penasaran Karena kan dulu Bunda pernah kerja di Ancol ya Tapi untuk saat ini sudah enggak lagi Dan kali ini Bunda biasanya nih tau untuk harga-harga Dan tiket ke pulau itu berapa sih ya Jadi Bunda sekarang penasaran Selama musim pandemi apakah kapal-kapal ini masih beroperasi atau udah enggak Kita cari dulu orangnya kira-kira ada enggak ya Nah disini Bunda tindak sendirian ditemani sama Ayah dan juga Adeva Nah jadi ini adalah ada kapal-kapalnya ya banyak Dan ini yang gedung tingginya adalah belakangnya Aston Marina Ancol ya hotel Jadi ini banyak banget kapal-kapal yang digunakan para wisatawan untuk menyebrang ke pulau ya Seperti Pulau Seribu, Pulau Pari, Pulau Tidung dan lain-lain Pokoknya banyak banget pulau ya disini Nah jadi menurut informasi yang Bunda tau nih ya Kalau dulu setiap penyebrangan itu bisa melalui pintu gerbang Ancol Bisa melalui pintu Marina Dengan catatan kalau misalnya sudah memiliki tiket untuk penyebrangan Itu masuk Ancolnya gratis teman-teman ya Tapi untuk saat ini sepertinya berbeda ketentuan ya Apalagi di musim pandemi ini sangat jarang Atau sangat sedikit wisatawan yang menyebrang ke pulau ya Jadi kecuali misalnya dia penghuni di pulau baru menyebrang ya Tapi biasanya sih ya kebanyakan yang nyebrang itu dari Muara Angke juga ada Tetapi juga dari Ancol Tadi Bunda ketemu orangnya di depannya tapi hanya dua orang saja Mereka lagi sibuk ya Lagi mengisi bensin gitu loh teman-teman Untuk kapalnya Katanya nih selama musim pandemi ada juga yang menyebrang Tapi hanya beberapa saja ya Atau hanya segelintir orang saja teman-teman ya Jadi tidak seramai biasanya Jadi ini dia adalah kapal-kapalnya teman-teman ya Lumayan luas juga ya di pantai Marina Ancol Ya tapi ini Bunda lihat Banyak kapal-kapal yang sudah tidak beroperasi juga ya Atau sudah rusak Jadi hanya ditinggal begitu saja ya Karena mungkin saat ini kurangnya pengunjung atau wisatawan Sehingga tidak terawat teman-teman Nah ini dia teman-teman kapal-kapalnya Nah sekarang kita bergeser lagi ya ke Darmaga selanjutnya Darmaga 6 atau Darmaga 7 Nah ini Bunda sambil jalan keluar ya Sambil memperlihatkan Kapal-kapal yang ada di pantai Marina Ancol ya Atau Darmaga Ada burung juga ya Cantik sekali ya Burungnya warna putih teman-teman Jadi ini sebenarnya sih Sayang banget ya kapal-kapalnya Karena selama musim pandemi ini Jarang banget beroperasi teman-teman Tapi jangan khawatir ya Yang ingin menyeberang masih bisa kok teman-teman Nah sekarang Bunda sudah ada di Darmaga 7 Bunda pengen lihat di Darmaga 7 dengan Darmaga 5 Beda nggak ya Atau sama aja Oke kita langsung masuk aja ya teman-teman Di Darmaga 7 Sebenarnya sih nggak jauh beda ya teman-teman Yang membedakan itu adalah hanya kapal-kapalnya saja Ini dia teman-teman ya Kapal yang satu dengan kapal yang lainnya itu berbeda modelnya ya Nah ini Bunda jalan ke depan ya Ingin melihat Kira-kira ada orang nggak ya di dalam kapal ini Bunda pengen ngobrol-ngobrol nih kalau ada ya Ini sudah siang loh teman-teman Sudah setengah sebelah siang ya Panas banget sih ya Tapi nggak apa-apa ya Bunda saking penasarannya Jadi Bunda langsung kesini nih teman-teman ya Nah ini juga banyak perumahan-perumahan ya Yang di belakang Pantai Marina Ancol Ini sih perumahan-perumahan elit loh teman-teman Nah ini dia kapal-kapalnya ya Dan disini tidak ada satu orang pun ya Yang ada atau tidak ada orang yang Lagi disini seandainya ada Bunda pengen ngobrol Panjang lebar Ingin nanya Untuk harga tiket saat ini Kira-kira berapa per orang Kemudian berapa jam perjalanan Berapa kali seminggu bisa nyebrang gitu ya Tapi karena kali ini Tidak ada satu orang pun Jadi kita lihat-lihat aja deh kapalnya ya teman-teman Nah ini dia ya Mesin-mesinnya sih masih bagus-bagus ya Suzuki Nah ini ada tulisannya ya Tapi disini tidak ada satu pun teman-teman orangnya Mungkin mereka lagi cari makan siang kali ya Atau karena kepanasan di dalam Jadi disini sepi sekali Hanya ada kapal-kapal saja teman-teman nih Teman-teman kalau kita lihat nih kapal-kapal saja teman-teman Nah kapalnya masih bagus-bagus juga ya Meskipun ada beberapa yang sudah rusak Atau yang sudah lama tidak dipakai ya Nah tapi kita lihat pemandangannya disini keren banget ya Ada gedung tinggi Ada perumahan-perumahan elit juga Awannya juga awan bagus ya teman-teman Pokoknya disini cukup terhibur lah ya Bunda Jalan-jalan kesini meskipun tidak ketemu orangnya Nah dan disini Bunda sudah panas banget Saatnya kembali pulang ke rumah deh ya Karena sudah panas banget nih Kasian Adeva dia lagi menunggu di depan sana sama ayah Dia tidak ikut masuk teman-teman takut Katanya takut jatuh Nah ini dia kapalnya teman-teman ya Oke kita langsung pulang aja ya Karena kita tidak ketemu orangnya Jadi ya next time kita kesini lagi deh ya teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini ya Jangan lupa untuk selalu dukung channel Adeva dan Bunda Dengan cara like, komen, share, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Bye Urak Sub indo by broth3rmax